oke kita lanjutkan kembali materinya ya kita sudah membuat dindingnya seperti ini ya sudah membuat dindingnya kita cocek di dananya Oh seharusnya disini tidak ada dinding ya seperti ini Oke kita akan buang yang ini ya caranya saya akan masuk di grupnya saya klik dua kali seperti ini ya Oke atau saya klik disini klik kanan masuk ke edit grup Oke sama saja kita akan buang yang ini oke saya akan menggunakan perintah pushpull untuk membuang saya klik seperti ini ya sampai tertulis di sini ya di on-face ya saya klik seperti ini on-face baik Oke saya ulang ke sini ya Oke ini saya hapus biasa aja ya saya iris Oke gini ya Oke saya hapus buat ini Oke ini saya titik dulu Oke baik ya sudah sama ya Nah disini saya akan membuat untuk pelubang jendelanya ya pelubang jendelanya di bagian depan dulu oke di sini tidak ada jaraknya saya akan kira-kirakan saja jaraknya ini ada jendela dua ya seperti ini Oke ini ini ke sini oke baik ini saya akan kira-kira saja eh ya jaraknya di depan baik seperti ini saya akan masuk ke dalam ini ya ke dalam grupnya klik karena edit grup baik oke oke Hai saya akan buat dari sini ya ketinggiannya saya buat ketinggiannya dari tanah sekitar 70 cm Oke oke sini ya 70 cm saya akan ambil midpointnya di sini ya tengahnya dari sini ya saya buat garis bantu ke sini oke baik sekarang di sini saya buat ketinggian jendela ya ketinggian jendelanya sekitar 1 90 cm saya buat satu setengah seperti itu ya saya buat lain disini oke buat lain seperti ini ya lain biasa nanti kita akan hapus Oke ini sebagai referensi saja untuk mendapat titik tengahnya disini oke baik saya akan buat saya akan buat saya akan buat untuk lebar jendela depan itu 60 ya ini 60 ya saya kira-kirakan saja ini 60 cm Oke ini bagi dua ya oke berarti ini ke sini ya 30 30 oke 30 sini juga 30 oke ini saya delete saja ya oke ini terus bantunya saya delete setengah Hai baik baik ini saya akan buat ke sini oke Hai baik ini ya ke sini 84 ini saya akan copy saya ya di sini tidak angkatnya moden kontrol saya akan bawa ke sini oke pada yang ini saya akan lubang ya ini kita push full pastikan kita berada di dalam grup dinding ya kita push full ke dalam seperti ini ya kita klik area nya yang kita mau lubangnya ya kita buat seperti ini kita dorong ke dalam sampai tertulis on face ya sampai tertulis on face kita klik sekali oke baik kemudian cara yang kedua cara yang kedua kita bisa memasukkan majukan ke depan ya tak bisa memasukkan nilai ketebalan dindingnya tidak majukan ke depan ya karena ke depan berarti kita minuskan 15 ya kita minus masukkan ya ke sini ya ke depan kita buat minus 15 seperti yang disini ya kori minus 15 baik ini sudah terlalu banget seperti ini hai 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 oke sudah ya sudah terbang kita cek lagi yang lain ya tajuk usulnya di sini jendelanya di sini juga sama ada jendela dua oke sini ada jendela dua juga seperti ini posisinya oke saya akan buat garis bantu lagi saya akan pakai tip share tool saya akan buat garis seperti ini ya saya akan buat lagi garis seperti ini kemudian oke saya akan ambil tengah-tengahnya saja ke sini ya oke saya buat kira-kira ke sini saja kita ngira-ngira kira-kira ini saya buat 20 oke ini juga 20 oke saya sesuaikan jendelanya ini lebarnya 60 saya akan buat 60 di sini oke saya buat kotak di sini ya oke saya buat kotak di sini ya oh sorry belum ada tentu ketinggiannya saya klik di sini ya oke saya pastikan sejajar dengan sumbu Z yang ini oke ke bawah kita tekan shift untuk mengunci saya arahkan ke sini oke ini sama ya tinggi hanya 190 baik saya retang tool lagi ke sini oke ini juga coba seperti ini nah sekarang saya arahkan ke garisnya di sini ya on edge-nya kemudian ini bisa kita klik dua kali oke sudah seperti ini oke ini saya buang oke untuk yang di samping ya di samping sini sini ada jendela 2 juga ya 12 oke di samping sini kita buat lagi masuk ke dalam grupnya ya jadi grup kita cari midpoint yang di sini ya saya akan ambil garis dari atas ini oke pas di tengahnya kemudian saya buat garis bantu ke sini oke baik saya kan buat jaraknya 50 cm 50 cm ya saya ke sini jendelanya saya samakan saja lebar 60 cm oke juga lebar 60 cm baik ini ketinggiannya saya buat sama seperti ini ya saya buat seperti ini oke saya rectangle tool dari sini ke sini dan ini ke sini dan ini ke sini oke saya tinggal masukkan kedalam face ini klik dua kali oke seperti itu kita cek lagi posisinya di sini ya seharusnya ada jendela 2 juga hampir sama modelnya yang ini oke 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 seharusnya di sini bisa pakai Oke jadi kemudian saya jendela jagung ke sini kita saya buat jendela satis saja disini ya kita akan bersaja jendela 1 selebar 60 saya buat 30 oke di juga 30 ke sini baik kemudian ini kita buat kotak Oke saya push pull saya arahkan ke belakang selebar ini ya Oke sudah hilang baik ini saya buang ya masuk grupnya saya buang ini sudah terubang ya sekarang di sini jendelanya saya akan lihat ada jendela dua ya Oke saya akan lagi ini saya buat garis bantu ke sini tengah ya Oke ini saya buat jaraknya sekitar 30 ya atau 40 berarti 20 disini ini juga 20 oke baik ini saya buat 60 ya ini juga 60 Oke ini turun ya saya tekan shift klik disini ya supaya sama ya ketinggiannya ini juga saya turunkan saya tekan shift saya kunci saya klik disini saya sama ketinggiannya rektang tool seperti ini ini juga ya oke saya push full ke dalam saya tekan klik dua kali oke ini ya ini saya buang saja Oke sudah terlubang ya untuk pintu saya buat pelubang pintu disini untuk pintu kamar dulu ya ini saya buang objek error ini Oke saya akan melihat posisi pintu kamarnya sebelah sini ya dan sebelah sini baik untuk kamar di posisi depan Oke saya buat disini ya saya buat lebarnya sekitar 80 ya 80 cm tingginya kemudian sepertinya saya buat 230-nya sepertinya saya buat buat kotak ya buat kotak RC ke sini saya push full ke sini oke kemudian ini sama caranya saya buat disini 80 ya kemudian sepertinya saya push full lagi ke sini oke sudah ya sekarang yang ini yang ini juga oke saya buat garis bantu sini 80 ya pastikan ini berada di dalam grup saya hapus dulu ya ketinggiannya ini saya buat mobil itu saya buat hal berada di sini.a Hai keberadaan ketinggian ini Hai kali ya saya di sini keberadaan ketinggian di bawah ini di sini keberadaan ketinggian di bawah ini kita tinggal rapikan saja hapus ya oke juga saap us-hapus hai tuh toilet eh tuh toiletnya pintunya saya lihat di sini pintunya disini dengan ini Oke tentunya di posisi ini toilet saya lubangi dari di sini saya buat kesini eh kemudian ini saya buat garis bantu kesini Oke saya buat 70 terlewat pintu tingginya saya buat 200 Oke kira-kira seperti ini ya saya rectangle tool Oke saya push-pull Oke seperti ini ini pintunya disini ya saya buat 70 oke saya buat rectangle tool kayak sini kita akan push-pull Oke ini kita hapus ya jadi bang sudah ya di sini ada rencana pintu ya kita buat rencana pintu disini ya kita buat saja ya saya buat saja pintunya setinggi ini Oke ya saya buat keras bantu dulu dari sini ini ya kita sejajar disini Oke saya buat pintunya lebar 90 disini ya rectangle tool kayak sini Oke saya ukur tinggi pintunya sekitar 250 ya Oke enggak apa-apa terlalu tinggi ya pintunya 2 setengah Oke saya rasa seperti ini enggak apa-apa 2 setengah 250 ya supaya ini sejajar sama-sama tingginya Oke sudah terlalu bang dengan baik Oke saya rasa cukup ya untuk membuat pelubang nanti teman-teman ya ada-ada sekalian bisa lanjutkan untuk pelubang pintu yang lain nanti video berikutnya saya akan mengajarkan di bagian di bagian ini ya untuk pintu 2 kemudian disini juga masih ada beberapa yang belum saya lubangi eh silahkan dilanjutkan materinya Oke karena ini cuma hanya visual saja hanya cara ya cara melubang silahkan di perhatikan Oke saya kira sementara untuk seperti itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati